RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Baik pendengar kita ke berita yang pertama, Dinas Perhubungan Kota Bawabau menyebut penyesuaian tarif tiket kapal cepat Rute Bawabau-Raha Kendari sudah ditindaklanjuti di Shub Sultra. Mengenai hal itu Afriansa melaporkan. Kemudian kami koordinasi dengan provinsi bahwa untuk penetapan tarif antar keupatan kota itu, itu kewenangan provinsi. Dan itu sudah ditindaklanjuti. Dinas Perhubungan Kota Bawabau terus melakukan pemantauan terhadap penyesuaian tarif tiket transportasi umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kepala di Shub Bawabau, Abdul Karim mengungkapkan, dari hasil pantauan itu pihaknya menemukan salah satu perusahaan pelayaran kapal cepat Rute Bawabau-Raha Kendari melakukan penyesuaian tarif secara sepihak pasca kenaikan harga BBM. Padahal menurut Abdul Karim, sesuai regulasi, penyesuaian tarif tiket kapal antar kabupaten kota harus ditetapkan oleh Pemprov Sultra atas usulan perusahaan pelayaran. Atas temuan itu, pihaknya telah melaporkannya ke Desub Sultra dan sudah ditindaklanjuti. Terkait kenaikan tarif trayek kapal Bawabau-Raha Kendari, itu memang sepihaknya di lapangan ada kenaikan yang dinaikan oleh pihak perusahaan pelayaran. Kemudian kami koordinasi dengan provinsi bahwa untuk penetapan tarif antar kabupaten kota itu, itu kewenangan provinsi. Dan itu sudah ditindaklanjuti bahwa dinas provinsi melalui suratnya menyampaikan kepada pihak perusahaan pelayaran untuk tidak menaikan secara sepihak. Karena kenaikan penetapan tarif itu harus ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Sementara itu terpisah Kepala Cabang PT Pelayaran Dharma Indah Bawabau yang menaungi pengoperasian kapal cepat Rute Bawabau-Raha Kendari, Ishak Musaib mengungkapkan, pihaknya hari ini telah menghadiri rapat bersama Komisi 3 DPRD Sultra dan Desub Sultra membahas penyusahaan tarif tiket. Dikatakan Ical, Sapan Akrab, Ishak Musaib, apabila dalam keputusan rapat itu, mesti dilakukan penurunan penyusahaan tarif dari yang telah ditetapkan sebelumnya, pihaknya akan mengikuti. Kita dari kantor pusat itu sudah ada rapat ini hari di Baru nih sekarang ini. Rapat Komisi 3 di Kendari. Nah itu semua termasuk diskup provinsi, termasuk perwakilan semua kapal-kapal yang... Jadi nanti disitu kan ada nanti keputusan. Jadi kami disini tinggal menunggu keputusan dari provinsi terkait dengan hal penyusahaan tarif ini. Kalau keputusan rapatnya nanti misalnya dia ada penurunan penyusahaan tarif itu, kita itu tergantung dari sana. Ical mengatakan, sebelumnya pihaknya menyesuaikan tarif tiket pasca kenaikan harga BBM telah mempertimbangkan biaya operasional, oli, dan harga suku cadang kapal. Menurut Ical, penyusahaan tarif yang dilakukan pihaknya sudah rasional, bahkan lebih rendah dari presentasi kenaikan harga BBM sebesar 32 persen, sedangkan penyusahaan tarif tiket yang dilakukan sebesar 25 persen. Reporter R. R. Bawabau, Afriensa, melaporkan.